Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak usazah Hari ini usazah akan menjelaskan kepada Antum Bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan desimal Nah baik, untuk itu kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama Nah contoh soal yang pertama ini kita akan menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan desimal Ada pecahan 2 per 5 ditambah pecahan desimalnya kita buat 0,5 Nah hasilnya adalah Nah 2 per 5 itu kita salin saja kita tulis ya 2 per 5 ditambah Nah 0,5 ini kita jadikan dia ke pecahan biasa Karena ada satu angka di belakang koma maka pecahan biasanya menjadi 5 per 10 Kenapa jadi 5 per 10? Karena ada satu angka di belakang koma yaitu ada angka 5 di belakang koma Dan ini sudah kita pelajari minggu lalu ya nak ya Nah setelah itu bagaimana apa yang kita lakukan selanjutnya Yaitu menyamakan KPK antara 5 dan 10 Nah kita harus menyamakan terlebih dahulu nak KPK antara 5 dan 10 Kenapa? Karena penyebut dari pecahan ini berbeda 1,5,1,10 Nah untuk itu berapa KPKnya? Maka kita dapat KPK antara 5 dan 10 itu adalah 10 Maka kita tulis ya nak ya 10 Karena KPK antara 5 dan 10 itu adalah 10 Nah selanjutnya 5 10 dibagi 5 dapat 2 2 kali 2 dapat 4 Selanjutnya 10 dibagi 10 1 1 kali 5 5 Karena penyebutnya sudah sama-sama 10 Maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan saja Nah ingat karena penyebutnya sudah sama-sama 10 Pembilangnya kita jumlahkan Maka dapat 4 tambah 5 9 penyebutnya 10 Maka dapat hasilnya 9 per 10 Lanjut kita contoh ke soal nomor 2 Soal yang kedua Kita buat pecahannya atau 3,2 ditambah dengan 1,3,4 Nah 1,3,4 Maka pecahan ini kita harus rubah 3,2 ini kita jadikan pecahan biasa 1,3,4 pun kita jadikan dia pecahan biasa Maka 3,2 ini Karena dia satu angka di belakang koma Maka penyebutnya per 10 Maka kita dapat 32 per 10 Nah ingat anak-anak usaha Walaupun dia satu angka di belakang koma Semua angka itu akan menjadi pembilangnya Jadi 3,2 itu akan menjadi pembilang Penyebut itu tergantung berapa angka di belakang komanya Nah lanjut kita jumlahkan Kita tambah dengan Nah ini bisa kita rubah juga menjadi pecahan biasa 1 x 4,4,4 tambah 3,7 Maka 7 per 4 Nah dapat pecahan biasanya 7 per 4 Ini kita jumlahkan Nah untuk menjumlahkannya Kita perhatikan penyebutnya Penyebutnya 10 dan 4 Penyebutnya berbeda Maka kita harus samakan penyebutnya Dengan mencari KPK 10 dan 4 KPK 10 dan 4 kita dapat adalah Angka 20 Ya angka 20 Jadi KPK antara 10 dan 4 ini adalah 20 Maka kita tulis ya anak ya 20 Nah Dapat penyebutnya 20 Setelah itu 20 Kita bagi dengan 10 Dapat hasilnya adalah 2 2 dikali 32 Maka hasilnya adalah 64 Selanjutnya 20 kita bagi 4 20 bagi 4 Dapat hasilnya 5 5 x 7 Hasilnya adalah 35 Setelah ini Karena penyebutnya sudah sama-sama 20 Pembilangnya Tinggal kita jumlahkan saja Maka pembilangnya tadi 64 Tinggal kita tambahkan dengan 35 64 Ditambah 35 Hasilnya Adalah Nah Hasil dari 64 Ditambah 35 Itu adalah 99 Maka kita tulis ya Nak ya 99 99 Nah sebentar 99 Nah kita tulis 99 Penyebutnya adalah 20 Maka kita jadikan Tulis 20 Nah Kalau sudah begini Karena atas lebih besar Daripada yang di bawah Nah Angka yang di atas 99 Yang di bawah 20 Maka pecahan ini Bisa kita ubah menjadi Pecahan campuran Pecahan campurannya berapa Dapat 4 Dikali 20 Itu 80 Nah 80 99 Dikurang 80 Maka dapat Hasilnya adalah Dapat hasilnya adalah 19 Maka dapat Pecahan itu menjadi 4 19 Per 20 Nah sehingga 3,2 Ditambah 1 3 per 4 Itu hasilnya adalah 4 19 Per 20 Nah Demikian Anak-anak Ustazah Yang saya jelaskan Jika Anto masih belum paham Boleh tanyakan langsung Kepada Ustazah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.